Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah ia Bapak. Amin. Saya membaca dalam sefanya fasal 3 pada ayatnya yang kelima belas. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah melebas binas samusumu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Saudara-saudara, apa yang kita rasakan saat ini? Suka cita, kegembiraan, kebahagiaan, puji Tuhan. Tetapi bagaimana kalau ada dalam kesulitan, pergumulan, sakit, penyakit, kesusahan-kesusahan? Mari kita meyakini, masih ada Tuhan. Sebagaimana pembacaan kita bersama, sefanya fasal 3 pada ayatnya yang kelima belas. Tuhan menyingkirkan musuh tantangan yang ada pada umat Yahudah. Mari kita meyakini, saat ini juga ketika kita berserah kepada Tuhan, memohonkan kuasa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan mampu, Tuhan sanggup untuk menghilangkan, menghapus segala pergumulan, masalah, sakit, penyakit, kesulitan, tantangan kita. Karena itu bangunlah kepercayaan. Pekalah dalam merasakan masih ada Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita berdoa. Engkau Tuhan sanggup untuk menghilangkan segala masalah, tantangan, pergumulan kami. Asal kami percaya kepadamu. Amin. Tuhan memberkati.